Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan siang kali ini Bersama seplokan channel tentunya Kami akan membahas Untuk pemula Bagi anda yang baru mengerti Tentang anggunan burung pelung Bagaimana cara ternak dan budaya Burung pelung Ayo kita ikuti video selanjutnya Burung pelung sendiri adalah burung agunan yang Rimpiannya sangat menjadikan Tentunya bagi para pemugi Burung pelung ini adalah salah satu Burung agunan yang begitu istimewa Dan bagaimana cara Ternaknya Nah khususnya bagi pemula Kalau bagi orang senior tentunya sudah Sangat faham Atau sangat Sudah tahu pastinya Bagaimana Belihara burung pelung Burung pelung sendiri adalah Memiliki dua ciri Yaitu ada Pelung standar Dan pelung pakeman Atau pelung yang Sangat terintianya Sangat merdu Untuk Langkah yang pertama Kita harus mempersiapkan kandang Ukuran ideal yaitu 40 x 50 cm persegi Dan untuk Langkah yang kedua Memiliki jantan dan Betina Untuk jantan sendiri Biasanya rintihannya Lebih panjang Dibandingkan dengan Betina Untuk ciri-ciri jantan Yaitu postur tubuhnya Agak besar Dan warnanya cerah Dan tidak begitu pusang Dan untuk bagian Kepalanya sangat Dominan besar Dan parunya juga hitam Dan besar Dan tentunya Dan tentunya Umur ini sangat mempengaruhi Bagi peternak burung pelung Umur untuk minimal itu 8 bulan untuk betina Dan jantan 1 tahun Ya Jadi perbedingannya adalah 8 x 12 Bukan 8 dibagi ya Tetapi 8 x 12 Berarti untuk betina Berarti 8 bulan Untuk jantan Yaitu 12 bulan Atau 1 tahun Dan setelah Sudah memiliki Usia yang napan Sudah memiliki sangkar Dan langkah berikutnya adalah Pemberian Pakan Pemberian pakan Yang pertama Yaitu Tidak lupa Yaitu adalah air Nomor 2 nya adalah Pakan Kiluan Berupa jagung Jagung Madura Yang kecil Dan juga Bisa juga Jagung yang Sudah halus Atau Bisa diresmir Ya Dan berikutnya Juga Memberikan Kocetrak Berupa Pasir Ya Dan juga Berupa Bebekan Dari Telur Atau Bebekan Dari Kerang Atau Soton Dan lain Sebagainya Setelah Sudah Pemberian Pakan Umur Sudah Mapan Langkah berikutnya Yaitu Kita Pancing Pancing Menggunakan Sarang Sarangnya Itu Bisa Menggunakan Hayaman Bambu Atau Juga Beli Di Toko Dan lain Sebagainya Dan Sarangnya Itu Berupa Bisa Juga Serabut Dari Tepas Atau Serabut Dari Apa Yang Biasa Untuk Kenari Yaitu Dari Serabut Nanas Dan Juga Seperti Rumput Rumput Yang Kering Dikasih Atau Ditaruh Di Dalam Sangkar Nanti Ketika Sudah Ada Wadah Yang Terbuat Dari Besek Atau Beli Dari Toko Burung Itu Nanti Akan Menata Sarang Nah Setelah Sudah Siap Berarti Dua-duanya Masukkan Kedalam Sangkar Setelah Itu Kita Pemberian Pakan Secara Rutin Pembersihan Kandang Dan Juga Pemberian Extra Fooding Berupa Konsentrat Yang Itu Untuk Memacu Pertumbuhan Atau Pencernaan Agar Lebih Baik Dan Setelah Membuai Hasil Bertelur 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 Untuk Yang Produktif Sendiri Biasanya Dua Kalau Yang Sudah Berpengalaman Sudah Bertelur Dari Tiga Atau Empat Kali Biasanya Bisa Bertelur Tiga Sampai Empat Kali Dan Untuk Masa Bertelur Sendiri Biasanya Satu Sampai Empat Hari Itu Teluran Pertama Dan Teluran Kedua Sampai Biasanya Empat Hari Setelah Empat Hari Dia Sudah Mulai Mengkrami Berapa Mengkraminya Biasanya Usianya Yaitu Untuk Masak Mengkram Itu Empat Belas Hari Sampai Tujuh Belas Hari Ketika Sudah Menetas Biasanya Indukan Biasanya Meloloi Secara Langsung Ya Baik Jantan Maupun Betina Meloloi Dan Untuk Asupan Pakas Sendiri Bisa Ditambahkan Dengan Pur Lima Sebelas Pur Ayam Itu Dan Bisa Juga Pur Lele Untuk Memaju Pertumbuhan Agar Anakan Cepat Besar Nah Demikianlah Cara Berternak Budaya Burung Pelung Untuk Pemula Bagi Anda Yang Mau Berternak Burung Pelung Silahkan Simak Video Dari Awal Sampai Akhir Semoga Jelas Dan Tidak Dikotong Agar Lebih Jelas Dan Lebih Manfaat Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Permisi Tangis Angger Rinten Sampai Sampai Dilek 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 Sampai 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 Terima kasih.